GT Radial Cempiro EcoTek Ban ini hadir di segmen yang sama dengan pendahulunya, yaitu masih sebagai ban entry level yang bisa dibilang ingin naik kelas. Sebagai pembeda dari seri ban sebelumnya, ban ini hadir dengan sedikit ubahan spek dibanding seri Cempiro Eco. Apa saja ubahannya? Simak terus ya! Jika pada ban Cempiro Eco, jenis dan pola alur bannya masih menggunakan tipe 3 garis melingkar, Cempiro EcoTek ini mengusung pattern ban yang lebih fungsional, yaitu dengan 4 buah groove melingkar sebagai jalur evakuasi air. Sekilas, alur ban baru dari Cempiro EcoTek ini mirip dengan Hydro Grip yang ada pada ban Goodyear Triple Max seri lama. Hanya terlihat berbeda pada desain center rib yang lebih solid saja. Dan seperti yang kita tahu, ban Goodyear beralur seperti ini punya performa wet grip dan kenyamanan yang cukup baik. Dan begitu pun dengan GT Cempiro EcoTek ini, pabrikan mengklaim bahwa ban baru ini punya wet grip yang cukup baik saat berkendara di jalan basah. Untuk kompon ban, ban ini mempunyai spek 3T yang sama persis dengan GT Cempiro Eco. Begitu pula dengan konstruksi dinding bannya masih menggunakan satu plai poliester. Seperti pendahulunya, Cempiro EcoTek ini mudah sekali ditemui stoknya di toko-toko ban, terutama untuk ukuran ban mainstream. Seperti ban LCGC yang mempunyai ukuran ban 175x65R14, atau di ban-ban mobil low MPV yang mempunyai ukuran ban 185x70R14, dan ukuran ban 185x65 di beberapa tipe mobil low MPV yang menggunakan velg yang lebih besar. Dikutip dari laman resminya GTradia.co.id, selain ukuran tadi, secara lengkapnya terdapat 27 ukuran ban yang berbeda sebagai pilihan bagi konsumen. Mulai dari velg ring 13-inch hingga yang terbesar di 17-inch. Dan jika pendahulunya sukses sebagai ban OM dari beberapa merek mobil produksi lokal, Cempiro EcoTek ini juga dipercaya sebagai ban OM oleh beberapa pabrikan mobil di seri terbarunya. Dengan beberapa improvement dari ban ini, ban Cempiro EcoTek diklaim lebih nyaman untuk dikendarai, memberikan grip ke permukaan jalan dan kontrol setir yang lebih baik, serta kemampuan pengereman dan evakuasi air yang handal untuk menunjang keselamatan berkendara. Poin yang paling penting, mengapa ban ini sangat mudah diterima oleh konsumen, yaitu karena harganya yang sangat kompetitif. Sebagai referensi, kami akan bandingkan harga ban Cempiro EcoTek ini dengan produk kompetitor. Kita mulai dari brand Dunlop dengan SP Turing R1, Kemudian dari Goodyear dengan seri ban Assurance Dura Plus 2. Dan yang terakhir, dari ban Entry Level Bridgestone dengan seri Tekno di ukuran yang sama, 1.85x70 R14. Bisa kita lihat untuk positioning harga ban ini di marketplace memang masih sangat kompetitif. Masalah chipping serta penurunan performa ban yang cukup drastis saat penambahan usia ban di seri Cempiro Eco, tentu jadi pelajaran berharga untuk seri Cempiro EcoTek yang terbaru ini sebagai penerusnya. Semoga untuk generasi terbaru ban ini, isu negatif seperti itu tidak terulang kembali. Jika Anda pengguna ban Cempiro EcoTek ini, silakan komen juga di bawah ya. Sekian ulasan singkat mengenai ban ini dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.